Demian Aditya Salah satu pesulap terbaik Indonesia yaitu Demian Aditya mengalami kegagalan dalam pertunjukannya. Tak hanya gagal, aksi yang ia lakukan juga memakan korban. Menurut informasi, kru yang membantu Demian dalam menjalankan aksi sulapnya terluka parah. Dikabarkan kru tersebut mengalami patah tulang dan dada tertancap besi. Insiden mengerikan ini terjadi ketika Demian melakukan aksi dead drop pada acara SCTV. Karena terjadi miskomunikasi antara kru yang terlibat, insiden maut ini pun tak terelakkan. Rencananya Demian akan melakukan aksi yang sangat memukau. Sebuah peti digantung di ketinggian, selanjutnya ia masuk ke dalam peti tersebut. Peti lalu dijatuhkan dari ketinggian, di mana di bawah telah menunggu besi-besi runci tegak lurus. Dalam pertunjukan tersebut ada pemeran pengganti yang akan masuk ke dalam peti, yaitu Edison Wardana. Namun karena kesalahan teknis, tali penahan peti dilepas ketika belum pada waktunya. Kru yang melepas tali peti rupanya melihat ada orang di tangga yang dikiranya adalah Edison. Karena posisi titik Edison setelah keluar peti seharusnya adalah tangga tersebut. Namun ternyata orang yang dilihat di tangga itu bukan Edison, melainkan kru lainnya. Sehingga tali dilepas saat Edison masih di dalam peti. Akibatnya peti jatuh dari ketinggian dan tertancap besi runcing. Edison yang belum sempat keluar peti pun tertancap besi tajam. Saat ini, posisi Edison masih belum disadarkan diri. Dia masih dalam perawatan teknis diri yang saya. Menurut informasi terbaru, ini dia telah melewati masa-masa kritik. Terima kasih telah menonton!